Halo kawan-kawan kembali lagi di channel saya butuh super kah kali ini saya mau eksplor gunung perahu Fiat Basecamp Dwarawati jam tiga saya sudah sampai di Basecamp dan akan segera urus simaksi setelah itu baru kita akan naik dan ini teman saya sedang mengurus simaksi terlebih dahulu dan ini fasilitas di Basecamp Dwarawati ada musola dan toilet lengkap pokoknya jam setengah lima kita start naik dari Basecamp bersama ketika teman saya Pak Ujang Mas Kismat dan Mas Amir sampai sini saya lihat ada pohon bagus ya cabangnya kita lanjut perjalanan lagi dan balik belakang adalah saya sama Pak Ujang dua teman saya lagi sudah di depan Alhamdulillah jam lima kita sudah sampai di pos satu yaitu cemoro dongkar enggak tahu artinya apa enggak ada cemoro dongkarnya disini tetapi dinamakan cemoro dongkar setelah istirahat sekitar 10 menit Hai kita lanjut lagi berjalan Hai ini sudah mulai menanjak jalannya semangat guys menuju pos 2 ini sudah sampai diantara pos 1 dan pos 2 dikasih pemandangnya sangat indah sekali lanjut Hai ini namanya tanjakan sekut sampai persimpangan antara dienggulun dan diengwetan coba tanyakan sama yang bikin ini pos perbatasan Kabupaten Batang sama Kabupaten Wanasobo jam setengah 6 kita sudah sampai di pos 2 nampak nampak di depan mata sampai di pos 2 jam setengah 7 sampai pos 3 sekarang sudah jam setengah sembilan eh kita baru mau makan malam Oh iya yuk madang-madang mari kita makan Oke makan geng ada enggak ini yang dari siang belum pada makan kelapanan waktunya sekarang kita makan gara-gara minyak meleduk ini para guru dan karyawan yang sudah putut sama kerjaan karyawan yura healing napa healing dan di pagi harinya kita bangun niatnya untuk submit ternyata disambut dengan dinding yang sangat tebal tidak sesuai dengan rencana karena manusia hakikatnya hanya bisa berencana tetapi semua itu yang menentukan adalah sang pemilik alam jadi kita sebagai manusia tinggal ikuti alurnya saja setelah masak-masak jam 10 siang kita kita start untuk turun kembali ke basecamp dua rawati dengan kondisi masih diselimuti dengan dinding yang sangat tebal dan hal terpenting dalam mendaki yaitu bukan dan viewnya atau puncaknya itu semua hanya bonus yang terpenting adalah perangkat dan pulang dengan selamat cukup sekian video kali ini jangan lupa subscribe like and share terima kasih selamat menikmati